Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua ya Oke teman-teman di kesempatan kali ini pada video ini kita akan sama-sama mencoba untuk mengaktifkan USB Wi-Fi Agar Hackintosh di laptop kita ya bisa menggunakan koneksi internet ya Karena hardware Wi-Fi pada laptop saya yang telah terinstall Hackintosh Mac OS Ventura Ya dia itu tidak support untuk hardware-nya Jadi jalan satu-satunya saya harus mengganti Wi-Fi internal menjadi Wi-Fi USB Dan di percobaan kali ini saya akan mencoba menggunakan USB Wi-Fi dari TP-Linknya Oke untuk modelnya dia model yang ini Yap oke langsung saja Untuk bahan-bahannya tentunya pasti kita harus menyediakan ya USB Wi-Finya USB Wi-Fi mau itu dari TP-Link maupun dari merek lainnya atau Atau tipe lainnya dari TP-Linknya Mesti harus menggunakan tipe yang sama yang saya gunakan Nah oke Terus kemudian bahan selanjutnya yaitu Wireless USB Big Sur Adapter versi 17 Nah ini by Chris ya Ini by Chris Teman-teman bisa download di deskripsi di bawah Oke langsung saja kita coba install ya Nah disini kita buka dulu foldernya Nah kemudian di USB Wi-Fi ini langsung saja kita double click Nah dia nanti bakalan open seperti ini ya Nah Nah ini sudah terbuka teman-teman ya Oh iya bila di laptop teman-teman tidak terbuka Nah misalnya ini di macOS Ventura ya MacOS Ventura Teman-teman tidak perlu khawatir kalau install linknya tidak terbuka Teman-teman masuk saja ke sistem preferences Sistem setting ya Nah kemudian teman-teman masuk ke bagian privacy and security Nah tekan yang ini Lalu kemudian teman-teman scroll ke bawah Nah disini bakalan muncul ya extension Nah disini teman-teman harus menyetujui ya Menyetujui bahwa ini merupakan Karena ini merupakan aplikasi atau maupun software Yang dari developer yang tidak teridentifikasi Nah disini teman-teman cukup menekan klik open now Open anyway Kemudian masukkan password security teman-teman ya Password administratornya Lalu tekan enter Dan yep Sudah ada tampilan seperti ini Teman-teman langsung saja klik open Nah Ini bukan ya Nah oke ini Kemudian Disini ya kita tutup dulu Gentle yang lain Nah disini teman-teman langsung saja klik continue Lalu kemudian klik continue lagi Nah kemudian pastikan tercentang ini ya Wireless USB Wi-Fi B Big Sur adapter Kemudian continue Kemudian tekan install Nah disini kita diminta untuk memasukkan password administrator Maupun password lock screen dari macOSnya ya Password admin dari usernya Kita masukkan Kita tekan enter Nah disini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai Nah Ini ada muncul ya Kita abaikan saja Baik Nah oke sudah ya Setelah itu kita close Nah ini ada restart ya Kita close Nah disini Karena Sebelumnya saya sudah menginstall ini Maka saya tidak perlu lagi merestart ya Nah buat teman-teman yang baru pertama kali menginstall Teman-teman langsung saja masuk ke pengaturan dulu Sistem preferences Nah kemudian di bagian privacy and security kembali Kemudian teman-teman scroll ke bawah Lalu disini bakalan ada tampilan restart ya Dia bakalan minta restart disini Teman-teman bisa juga restart manual kok Tekan logo Apple Kemudian tekan restart Nah Teman-teman langsung saja tekan restart Dan restart kembali laptop Hackintosh teman-teman Nah 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 Setelah restart kemudian Kita langsung Klik ikon yang ini Logo USB wifi Kemudian kita pilih SSID dari wifi yang ada di rumah Teman-teman ya Disini kita masukkan Passwordnya Lalu kemudian tekan join Atau enter ya Nah disini kita sudah terhubung Nah coba kita tes Apakah dia sudah terkoneksi Speed test oklah ya Oke Dia sudah terkoneksi teman-teman ya Nah kita sudah terkoneksi disini Oke Sekian tutorial kali ini Semoga dapat membantu teman-teman ya Yang baru belajar Untuk Hackintosh Atau menginstall Mac OS Di laptop non-Apple ya Oke semoga bermanfaat Bila teman-teman merasa terbantu Silahkan di like dan share video ini Ke teman-teman kalian Dan kita akan berjumpa kembali Di video tutorial menarik berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh